Pendaftaran calon anggota legislatif di kantor Komisi Pemilihan Umum atau KPU Kabupaten Boneh hingga hari ke-13, Senin 16 Juli 2018, masih terbilang sepi. Sejauh ini, KPU Boneh mencatat baru empat partai politik yang mendaftarkan bakal calon legislatif atau bacaleknya. Keempat partai politik itu antara lain PBB, Golkar, Perindo, dan Nasdem. Ketua KPU Boneh Izarul Haq menjelaskan, faktor kehati-hatian dalam hal pemenuhan persyaratan menjadi alasan banyaknya partai politik belum mendaftarkan bacaleknya. Namun, ia optimis di hari terakhir pendaftaran selasa 17 Juli hari ini akan membludak. Mungkin karena kehati-hatian partai politik itu, saya dari awal sudah menyampaikan bahwa mengenai kelengkapan dari calon legislatif ini, itu dapat dilengkapi pada masa perbaikan. Tetapi karena partai ini menginginkan seluruhnya lengkap, sehingga itulah yang menghambat mereka, SKCK itu kan diurus pada institusi lain, misalnya di kepolisian, kemudian ijazah disahkan di beberapa di sekolah mereka, ini kan institusi lain, sehingga itu mungkin lalu memakan waktu memang dalam penemuhnya melakukan persyaratan itu. Sekarang ini oleh karena mungkin sudah terdesak, barulah mereka reme-rame datang mendaftar, walaupun belum memiliki SKCK atau ada ijazah yang belum dirilisir, tapi itu dapat kita melakukan pada masa perbaikan. Partai Nasdem menjadi partai penutup yang mendaftar di hari ke-13 ini. Ketua DPD Nasdem Boneh Sultani bersama rombongan tiba di KPU Boneh pada sore hari. Usai dilakukan serah terima berkas pendaftaran caleg, Sultani menjelaskan kendala yang dihadapi pihaknya dalam proses pendaftaran caleg ini. Salah satu kendalanya yakni pemenuhan kuota 30 persen wanita sebagai caleg di kabupaten atau kota. Saya melihat bahwa undang-undang pemilu juga memang tidak fair mengalokasikan 30 persen untuk kabupaten, mengalokasikan 30 persen untuk provinsi, sementara minat perempuan di kabupaten untuk berpolitik itu sangat minim. Sehingga mau tidak mau, suka tidak suka, kita yang datang ke rumahnya membujuk, menyampaikan maksud dan tujuannya seperti apa, lalu kemudian kadang-kadang mereka mengatakan bahwa kami tidak punya uang, segala macam. Padahal berpolitik tidak harus dengan uang, inilah pendidikan politik yang gagal selama ini, yang dibangun di negeri ini. Karena itu saya katakan bahwa jika 30 persen tidak diperjuangkan terus-menerus, maka pemerintah harus maksimal menganggarkan biaya politik di negeri ini, anggaran politik di negeri ini sampai tingkat kabupaten sekalipun. Maka pendidikan politik tidak gagal. Di sisi lain, Ketua DPC Gerindra Bone Ishak Someng pun tiba bersama rombongan pada sore harinya untuk menyerahkan berkas bacaleg Partai Besutan Prabowo Subianto. Namun karena telah melewati batas waktu penerimaan berkas sesuai regulasi, yakni pukul 16.00 Wita, sehingga KPU bertegas menolak dan menyerankan penyerahan berkas dilakukan esok harinya. Dari Bone, Sulawesi Selatan, ExposTV melaporkan. Terima kasih telah menonton!